Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, hadirnya sekalian, saya Al-Muzamil Yusuf A93 Dapil Lampung. Pada sidang terhormat ini, perkenankanlah saya untuk mengawali pernyataan saya ini dengan mengutip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 Ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Serta Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri hukum, ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum, equality before the law, due process of law, peradilan merdeka, dan penegakan HAM. Dengan macu pada dua pasal Undang-Undang Dasar tersebut, ditambah dengan fungsi DPR pada Pasal 20A, Undang-Undang Dasar, fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, maka pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kita semua, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi, dan aparat penegak hukum, khususnya Bapak Kapolri, status para pembuat lambang atau gambar tulisan di bendera merah putih. Saya ingin tunjukkan beberapa contoh. Ini adalah lambang konser, merah putih dengan konser band, seorang artis kita yaitu Iwan Fales. Kedua, demonstrasi merah putih kita Indonesia ditulis di bendera, satu demonstrasi di Jakarta. Ketiga, kami minta bebaskan Ahok juga di merah putih. Keempat, band Dream Theater juga di merah putih. Kelima, Metallica juga di merah putih. Dan keenam, merah putih ada tulisan La Ilahilallah. Pertanyaan kami, kepada Presiden, khususnya kepada Kapolri, pernyataan Kabit Humas Polda Jaya mengatakan, tanpa ada pelapor, akan mengusut Nurul Fahmi, pembuat bendera La Ilahilallah di atas merah putih. Kalau tanpa pelapor, bagaimana dengan pelaku yang lainnya? Mengapa mereka tidak diusut? Azaz Equality Before the Law sebagai negara hukum, telah kita langgar. Dan Undang-Undang 24 2009, tentang bendera atau lambang negara, disebutkan di situ, hukuman itu adalah pada mereka yang menodai, dengan maksud menodai, merendahkan martabat bendera negara. Apakah La Ilahilallah adalah kata-kata yang menodai? Kata-kata yang suci seperti yang menodai? Yang pantas menodai adalah kata-kata kotor, perlawanan terhadap NKRI, kata-kata keji. Kalau proses ini dilanjutkan, artinya, kita membiarkan makna, metalika, dream theater, dan berbagai kata lainnya, lebih mulia daripada kata La Ilahilallah. sebuah kata yang telah membabaskan Indonesia dengan perjuangan para pahlawan nasional melawan penjajahan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Kapolri, supremasi hukum bukan kekuasaan, persamaan dihadap hukum bukan perbedaan. Juhu proses of law, menuruti aturan hukum, adanya kesengajaan penghinaan, tentu tidak laik kata La Ilahilallah, disamakan dengan kata penghinaan. Itu adalah kata kemuliaan. Dua kata paling mulia bagi seorang Muslim untuk masuk Islam, salah satu katanya La Ilahilallah. Dan ditangkap Nurul Fahmi, tengah malam, seperti seorang teroris dan pengedat narkoba. Oleh karena itu, kami ingatkan kepada Kapolri, DPR RI punya hak untuk pengawasan, dijamin oleh konstitusi, tegakkan negara hukum, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nasdaq Negara Misiya tahun 1945, atau pasal 27, persamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Dan kepada Presiden Jokowi, yang punya kewenangan, untuk memilih menyeleksi dengan majukan kepada DPR, mohon Anda pun ikut memantau kinerja Kapolri, dan jangan sampai sejarah Presiden Jokowi, dikotori dengan penahanan terhadap, kata yang sangat mulia bagi kaum Muslim, La Ilahilallah, di atas bendera merah putih yang kita cintai. Saya yakin, saya berada di sini dengan ucapan saya, saya tidak sendiri, saya yakin banyak seluruh anggota DPR ini yang bersama kami. Oleh karena itu, untuk menuntut, sebagai pengawasan DPR, penegakan hukum ini, saya minta kepada teman-teman, yang punya perasaan simpati yang sama, untuk berdiri, untuk dilihat oleh media, berapa banyak DPR RI ini yang setuju dengan pernyataan ini. Saya mohon yang setuju kita berdiri. Kita terakan, La Ilah Muslim Cinta NKRI, La Ilahilallah Muslim Cinta NKRI. Demikian pernyataan kami bisa dilihat, dari berbagai fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.